Pendekar Kepala Batu Jilid 10. Chengdei mencoba dirinya bersikap ketus dan pemuda baju kuning itu tersenyum pahit. Nona So, aku sama sekali tidak melontarkan pujian kosong. Apa yang kukatakan adalah bukti yang sebenam ya. Karena itu, mana bisa dibilang pujian kosong? Kau semakin marah justru malah semakin cantik, ini adalah kenyataan yang kulihat. Mana bisa dikata bohong? Chengdei merah mukanya seperti kepiting direbus. Ui isiau kwei, jangan kau melantur yang tidak-tidak. Aku tidak suka. Mendengarnya gadis itu membentak malu namun si pemuda baju kuning malah tersenyum menggoda. Nona So, kalau tidak suka bagaimana bisa menjadi girang? Apanya yang girang Chengdei melotot? Hatimu itu. Ah, setan kau Chengdei mengepal tinju. Dari mana kau tahu? Dari sinar matamu, Nona, pemuda itu tersenyum mesra dan Chengdei benar-benar merah pada mukanya. Ui isiau kwei, kau pemuda kurang ajar. Gadis ini membentak marah dan sekali tangannya bergerak maka mulut pemuda itu pun ditampam ya. Plak pemuda baju kuning itu tidak mengelak dan tubuhnya terjengkang roboh saking kerasnya tamparan. Dan ketika dia bangkit, temiat ta bibimia telah berdarah akibat gaplokan Chengdei tadi. Tapi anehnya, pemuda ini malah tersenyum gembira dan sambil tertawa getir dia berkata, Aih, Nona So, gaplokanmu yang ini sungguh mengesankan. Terima kasih pemuda itu berseru tenang dan dia memandang Chengdei yang berdiri dengan matah, terbelalak marah. Chengdei melotot sengit, dan gadis ini membanting kaki. Ui isiau kwei, sekali lagi kau pentang bacot mulutmu itu akan kusumbat. Atau, kau memang sengaja minta digitukan Chengdei melangkah menghampiri dengan muka gelap dan tiba-tiba pemuda baju kuning itu mengangkat tangannya. Hentikan, tunggu dulu, Nona So, jangan sumbat mulutku. Wah, apa kau tidak ingin pergi ke kuilit hitam? Seruan tiba-tiba ini mengejutkan Chengdei dan seketika itu juga gadis ini menghentikan langkahnya. Disebutnya nama kuilit hitam membuat kakinya merandek seperti dipantek dan Chengdei memandang lawannya itu dengan kaget. Ui isiau kwei, apa maksud ucapanmu itu gadis ini menatap tajam dan pemuda baju kuning itu mengingsat-ingsutkan tubuhnya dengan sukar. Nona So, ini, ah, ikatan mengapa terlampauarat? Uhaha, sukar sekali aku menggerakkan tubuh, pemuda itu meringis kecut namun Chengdei tidak peduli. Gadis ini tetap memandang tajam dan ketika pemuda baju kuning itu ahimia dapat bersandar di bawah pohon, Chengdei mengulang pertanyaannya, apa maksud ucapanmu tadi dengan menyebut nama kuil hitam? Pemuda baju kuning itu mengangkat kepalanya. Nona So, kalau saja kau mau menuruti kata-kataku, maka barangkali sebaiknya sekarang ini juga kau pergi ke kuil hitam itu. Di sana Wan Taijin bakal mengalami penderitaan hebat, karena selain dia juga terdapat istri dan anak-anaknya yang telah ditawan si pisau kilat. Di samping itu, beberapa pembahar istana juga telah berhasil diculik oleh gerombolan liar yang dipimpin oleh si pisau kilat ini beserta suhengnya. Satu di antaranya malah bekas pembantu setia Yap Goansue. Apa? Yap Goansue Chengdei terbeliat. Ya, bekas jenderal muda itu, tapi yang kini lebih dikenal dengan julukan pendekar guru neraka pemuda itu mengangguk. Chengdei terkejut dan gadis ini hampir saja mengeluarkan seruan tertahan. Akan tetapi untunglah, dia mampu menahan diri dan hanya wajahnya saja yang menunjukkan adanya perubahan gejolak rasa di dalam batinnya karena disebutnya nama pendekar. Guru neraka itu sungguh-sungguh mengguncangkan hatinya. Karena itu, Chengdei lalu memandang tajam pemuda baju kuning itu dan dengan suara penuh selidik dia bertanya, Ui is jauh kwei, kau tahu dari manakah semua berita ini? Dan apakah kau dapat mempertanggungjawabkan kata-katamu ini? Pemuda baju kuning itu tertawa. Ayah nonasou, kenapa aku tidak dapat mempertanggungjawabkan kata-kataku sendiri? Dan apakah kau kira aku ngibul? HMM, kau terlalu meremahkan diriku, Nona, dan agaknya kau masih merasa sangsi. Baiklah, kalau Nona tidak percaya buh buktikan dulu keteranganku itu. Pertama-tama, Nona berama kakak Nona bukankah sekarang ini sedang merat dari bingsan? Pertanyaan ini seperti halilintar saja bagi Chengdei dan gadis itu sampai melompat ke belakang saking kagetnya. Kau, dari mana tahu tentang hat ini Chengdei menudingkan telunjuknya dengan muka beroban pucat namun pemuda baju kuning itu malah tertawa perlahan. Nona sou, jangan terlalu kaget. Berita sedemikian ringan saja bagaimana aku tidak tahu. Ah, itu soal kecil bagiku. Nona tidak perlu cemas, karena agaknya hal ini pun hanya aku saja yang mengetal minyak. Dan kepergian Nona ini, bukaukah karena, maaf, menolak maksud perjodoban dengan putra Bu Tiong Kiam Kun Seng pemuda itu memandang Ganjil dan Chengdei tersentak mendengar romongan ini. Ui, i, siau, kau, kau, kau ini siapakah? Bagaimana bisa mengetahui umsan pribadi orang lain? Apakah kau ini seorang siau jin, manusia rendah, yang tidak tahu main Chengdei muayai bangkit kemarabannya Tapi tiba-tiba pemuda baju kuning itu menarik napas panjang. Nona sou, maaf kalau aku telah menyinggung perasaan iu. Apa yang ku katakan tadi sekedar untuk menenyapkan rasa remahmu terhadap diriku. Akan tetapi kalau Nona ingin tahu, aku bukanlah seorang siau jin. Aku menghargai keputusanmu yang mengagumkan ini, berani menentang orang tua sendiri yang dianggap tidak benar, Seperti juga aku sendiri yang telah menentang beberapa sikap suhuku yang melanggar norma-norma hukum. Akan tetapi, apakah tindakan ini kelak tidak mengundang bencana? Terus terang, aku mengkhawatirkan keselamatanmu dan karena itulah aku ingin membantumu. Pemuda itu berhenti sejenak dan dia memandang Chengdei dengan sinar mat celembut. Tapi orang yang dipandang bergetar ngeri dan Chengdei melengoskan kepalanya. Karena itu, pemuda ini lalu melanjutkan kata-katanya dengan suara halus, Nona So, apakah kau tidak ingin menghindarkan diri dari keributan besar yang bakal terjadi di dunia Kang O? Chengdei terkejut dan gadis itu menoleh. Apa, apa maksudmu? Pemuda baju kuning itu tiba-tiba bersikap serius. Nona, dalam tahun ini juga dunia Kang O bakal mencalami kegemparan yang tidak kepalang tanggung. Beberapa orang tokoh hitam telah merencanakan sesuatu dan sasaran mereka terutama adalah kaum pendekar yang amat mereka benci. Satu di antaranya yang amat mereka musuhi adalah, ayahmu. Karena itu, apakah tidak sebaiknya kalau Nona kembali saja kebengsan? Chengdei mengedikan kepalanya dengan tinju terkepal. Ui Isianu Kwei, aku bukan pengecut yang akan lari melihat musuh. Apakah kau hendak merendahkan diriku? Pemuda itu tertawa pahit. Ayah, Nona So, kau terlalu mengagulkan diri. Terus terang, aku tidak mengurangi rasa kagumku atas keberanianmu yang berapi-api ini. Akan tetapi, Nona, semua keberanian haruslah diimbangi dengan kecerdikan. Kalau tidak, bukankah petistiwa yang kau alami di perkumpulan hiat Goan Pang bakal terulang? Kau tahu tentang hal ini juga Chengdei terbelalak kaget. Tidak salah Nona, pemuda itu mengangguk. Tapi itu, hanya kabar berita saja yang ku dengar. Ahaha tanda seru Chengdei berseru perlahan dan gadis itu memandang pemuda baju kuning ini dengan matlah, tidak berkedip. Peristiwa yang terjadi di perkumpulan hiat Goan Pang itu belumlah lama, baik mana pemuda ini bisa tahu. Dan gerak-gerinya yang merat dari pegunungan Beng Sam pun diketahuinya. Setan, siapakah sebenarnya pemuda Kuilun? Namanya Kuilun. Orang si Kuilun, Chengdei mengganti panggilan Fa dengan suara serak, tapi, tihat-tiba pemuda baju kuning itu mengulapkan tangannya sambil tertawa. Noa so, aku bukan orang si Kuilun, melainkan si Oke. Nama lengkapku adalah Oke Kuilun ada apakah? Non pemuda itu menerangkan sambil tersenyum dan muka Chengdei menjadi merah karena salah terka. Hektometer, baiklah kau orang si Oke atau si Kuilun bagiku sama. Saja. Tapi barangkali lebih baik tetap ku panggil saja kau ii siau kwe i Chengdei menjawab setengah uring-uringan dan pemuda baju kuning itu tertawa kecut. Ui ii siau kwe i Chengdei setengah membentak jengkel. Kau pringas-peringis seperti monyet kelaparan ada apakah? Memangnya minta digampar lagi. Gadis ini melotot marah dan pemuts baju kuning itu terpaksa menutup mulutnya. Karena itu, gadis ini lalu melangkah maju. Dan Chengdei menghardik, kau rupanya bicara kian mengacau saja. Dan terus terang, aku lama-lama menjadi sebal. Selarang, untuk membuktikan semua omong-aomu itu apakah kau masih bisa dianggap sebagai lari laki sejati? Pemuda baju kuning itu terbelalak. Lo, laki-aki sejati macam apa yang kau maksudkan, nona? Laki LKI sejati yang tidak suka menipu wanita maksudmu. Kau harus membuktikan semua ceritamu tadi tentang nasib pohontai jin di kuil hitam. Ah, dan nona sudah tahu di mana letaknya itu? Tidak, karena itu kau harus ikut denganku sebagai penurjuk jalan. Chengdei memandang keras dan pemuda baju kuning itu menyeringai. Ah, nona so, bagai nana kalau aku juga tidak tahu letak kuil hitam? Chengdei tiba-tiba mencabut pedangnya, gadis ini membentak. Tidak, gara-gara kau aku tidak dapat berbuat sesuatu ketika wanita jin ditawan orang-orang liar itu, dan untuk ini kau harus menebus dosa. Karena itu sekarang kau tinggal pilih, ku gantung sekarang juga di atas pohon itu seperti babi disemih atau mengantarku ke kuil hitam. Chengdei menodongkan ujung pedangnya ke leher pemuda itu dan lawannya ini tersenyum kecut. Wah, nona so, kau temiata galak juga, ya? Tapi seandainya aku memilih yang digartung saja, apakah kau tetap menunggu ikudis ini? Chengdei merah mukanya. Cih, siapa sudi mengurusimu? Begitu ku gantung maka begitu pula aku akan meningsalkanmu. Ah, kalau begitu aku pilih yang nomor dua saja, nona. Tentu akan selalu bersamamu sampai ditenipat tujuan, peinuda itu tertawa dan Chengdei mendongkol mendenar kata-katanya ini. Akan tetapi karena dia memang sudah memberikan pilihan, tiada jalan lain bagi Chengdei kecuati menurati permintaan itu. Maka gadis ini lalu memasukkan pedangnya dan sehelai tambang dikeluar kambia dari saku dalamnya. Kemudian, sementara pemuda baju kuning merasa heran melihat gadis itu mengeluarkan tambang, Chengdei tiba-tiba telah mendekatinya dan melibat-libatkan tali ini di pingganannya. Loh, untuk apa lagi tali ini diikitkan ke pinggangku, nona pemuda itu tak dapat menahan keheranannya untuk bertanya dan Chengdei menjawab singkat. Untuk menyeretmu sampai ke kubil hitam. Pemuda itu terbelelak, dan tiba-tiba dia tertawa geli. Wah, nona so, apa-apaan ini? Kalau aku diseret, tentu bakal menarik perhatian orang. Kenapa tidak dilepas malah diikat lagi? Airh, kau terlalu sekali, nona. Padahal dengan menotoku saja kiranya sudah cukup. Mana aku bisa lari? Tapi Chengdei tidak menggubris ui isiau kwei, kau adalah tawananku. Karena itu, jangan banyak cerwet lagi. Hayo berangkat. Gadis ini menyendal tali dan pemuda baju kuning itu menyeringai kesakitan. Aduh, pelan-pelan, nona so kulitku. Tergesek, nih pemuda itu berteriak pesih namun Chengdei tertawa. Orang si oke, jangan berlagak bloon. Aku tahu bahwa kau dapat melindungi kulitmu dengan singkang. Kalau kau membiarkannya, itulah bukan salahku. Siapa peduli Gats ini bersikap tak acuh dan tiba-tiba dia berlari cepat. Tubuh di belakang otomatis berloncatan kian kemari terbentur-bentur dan pemuda baju kuning itu mengeluh. Aduh nona so, pelan-pelan, bajuku robek-robek, nih, wah, celaka, celaka siapa sangka kau bisa berlaku demikian. Kejam terhadap orang lain, wah, sialan aduh pemuda itu berteriak-teriak di belakang Chengdei dan apa yang dikatakan itu memang benar. Bajunya mulai robek-robek dan sebentar saja sudah compang-camping tak karuhan. Tapi Chengdei tidak peduli, malah semakin pemuda itu berteriak-teriak dia semakin tancap gas melirikan korbannya yang terpental-pental di atas tanah itu. Akibatnya, tahu bahwa gadis itu agaknya gemas mendengar dia bercekau-kauk seperti ayam di serbu alang pemuda ini lalu menghentikan teriakannya. Dia tidik lagi berkau-kauk malah justru sekarang memejamkan matu meusatkan konsentrasinya. Tubuh yang terbanting-banting pedih di atas tanah itu cepat dilindungi dengan hawa sinkang, dan ternyata pemuda itu memang kuat sekali. Sertan Chengdei yang keras di atas tanah sama sekali tidak melecatkan kulitnya, bahkan agaknya ikut mengeraskan tubuh pemuda ini menjadi seperti baja liat. Dan hal ini rupanya sudah dimaklumi Chengdei pula. Terbukti gadis itu bersikap tidak perdulian dan menyeret lawannya sesuka hati. Karena itu, sekarang tampaklah pemandangan yang aneh, seorang gadis berlari cepat menyeret seorang penuda yang bajunya sudah hancur tidak karuhan. Dan pemuda baju kurang yang diseret-seret seperti itu, tampaknya tidak menderita sedikit pun juga malah seperti orang tidur nikmat dengan kedua matu, terpejam. Demikian asiknya dia menikmati seretan Chengdei itu, sampai tidak tahu betapa tubuh dan mukanya penuh debu yang membuat keadaannya lebih kotor. Bahkan, pemuda ini juga, tampaknya tidak tahu betapa celana di bagian bokongnya berlubang besar akibat seretan itu. Sungguh gila. Aduh nonasau, pelan-pelan, bajuku robek-robek, nih, wah, celaka, celaka siapa sangka kau bisa berlaku demikian kejam. Terhadap orang lain, wah, sialan aduh. Dipandang dari kejauhan, dua orang ini memang benar-benar mirip orang gila. Yang perempuan seperti menyeret seekor babi saja sedangkan yang diseret enak-enakan tidur dengan senyum dikulum. Mana ada peristiwa demikian aneh. Tapi hal itu memang telah terjadi pada dua orang muda ini. Kemarahan Chengdei agaknya dapat terlampiaskan, dan gadis itu. Memang benar-benar melamperaskan kegemasannya. Karena itu, tidak aneh jika gadis ini bersikap keras terhadap si pemuda baju kuning yang selalu disebutnya UII Siao Kwei aliasetan cilik baju kuning ini. Dan ganjilnya, pemuda baju kuning itu sentri tidak kelihatan sakit hati bahkan masih dapat menggoda lawannya dengan sikapnya yang membuat Chengdei semakin gemas. Kini dua orang itu mengikuti jejak kakil fda, dan Chengdei untuk sementara waktu tidak perlu bertanya kepada lawannya. Gadis ini berlari terus sampai berkeringat, untuk Ahimia ketika tiba di sebuah ngarai Chengdei pun kehiyangan jejaknya. Oh! Hi! Bangun! Setan Chengdei membentak gemas melihat. Lawannya tertidur dan diam-diam gadis itu mendongkol sekali. Jauh-jauh dia berlari sambil menyeret orang sampai berpeluh, eh orang yang diseret malah mendengkur perlahan. Siapa tidak merah mukanya? Pemuda baju kuning itu tampak terkejut, dan pemuda ini gelagapan. Hi! Ada apa, nonasau? Perang? Patempuran di kulah hitam pemuda itu langsung bicara tidak karuan dam Chengdei mendelik gusar. Apanya yang perang gadis ini membentak aku bilang kau bangun, bukan perang. Siapa wongperak? Kau, pemalas melebih kebau, bagaimana bisa enak-anakan tidur mendengkur? Cih, susah payah aku membawamu ke sini dan kau tidur seperti babi saja. Chengdei uring-uringan dan pemuda baju kuning itu membelalakan matanya. Ah, aku mendengkur, nona? Wah, tidak mungkin, tidak mungkin, itu mustahil pemuda. Itu berseru seperti orang tidak percaya dan Chengdei hampir saja menggaplok mukanya lagi. Apanya yang tidak mungkin Chengdei membentak? Kau memang mendengkur dan teling aku mendengar jelas, meugapa bilang tidak mungkin. Awas kau ii, siau kui, jangan bilang teling aku yang rusak. Gadis ini marah-marah das pemuda baju kuning itu melenggong. Ah, begitukah, nona hanya ini yang keluar dari mulutnya dan tiba-tiba pemuda baju kuning itu melonjak. Hi, kalau begitu, kenapa nona membangunkan aku? Kita ini sekarang sedang berada di manakah? Pemuda itu menolep ke kanan-kiri dan akhirnya berhenti memandang Chengdei. Orang yang ditanya cemberutkan mulut, dan Chengdei mendengus. Ui, ii, siau kui, kau ini rupanya bukan orang genah. Kalau tidak, mengapa panas-panas begini ngorok seperti ayam biang? Ih, mual benar perutku ini menyaksikan sikapmu itu. Kalau saja tidak kuperlukan, tentu ku lempar tubuhmu ke bawah jurang itu. Chengdei menarik muka dengan sikap sebal dan lawannya itu tertawa ditahan. Kenapa kau tertawa Chengdei tiba-tiba membentak? Pemuda baju kuning itu terkejut teh, maaf, nona aku tidak. Sengaja. Hektometer, memangnya di dunia ini ada orang yang ketawa dengan sengaja Chengdei semakin sengit dan pemuda itu tampaknya jadi serba salah. Wap, nona so, sejak tadi kau selalu marah-marah saja. Sebenarnya, apa sih yang menjengkelkan dari diriku ini? Bukankah aku sudah menerima pembalasan? Lihat, bajuku sudah tidak berbentuk baju lagi dan celanaku pun agaknya juga demikian. Mengapa aku masih disemprot melulu? Chengdei pelototkan mata. Manangnya kau tidak menjengkelkan, ya? Memangnya kau tidak pantas disemprot? Uh, dasar laki jaki tidak tahu diri. Lihat nih, kita betada di mina dan buka matamu itu lebar-lebar. Aku kehilangan jejak kereta wantaijin dan kau enak-enak mendengkur seperti kerbau malas saja. Bagaimana kau tidak minta dimaki? Pemuda baju kuning itu bengong, dan akhirnya dia menjengkelkan kepalanya seperti orang tak habis pikir. Melihat darah manis mangar-mangar pipinya dia malah tertegun penuh pesona. Karena itu, tidak aheran apabila Chengdei tiba-tiba kembali membentaku ya gusar. Manusia si oke, mengapa harus mendelik kes ini? Apa matamu itu minta dicukil? Pemuda itu terkejut. Eli, apa, nona? Aku mendelik? Wah, maaf, aku tidak sengaja. Ih, mengapa mataku ini? Memangnya minta digaplok. Pemuda itu tersipu kaget, dan baru saja habis ucapannya tiba-tiba dia benar-benar menggaplok pelupuk matanya dua kali. Plak-plak aka. Nyaring juga suara ini dan seketika itu juga mata pemuda itu membenglak koceng biang melibat jadi terkejut dan kemarahaannya langsung mencair setengah bagian. Ia terbelalak, dan saking tak tahan menyaksikan perbuatan itu gadis ini berseru perlahan. Ui isiau kwei, apakah otakmu miring? Tapi pemuda itu malah tertawa. Haha, nona so, daripada dicukil olahmu bukankah lebih baik digaplok saja? Nah, inilah hukumannya bagi orang yang suka melotot jika melihat gadis cantik. Ceng bi merah mukanya. Ui isiau kwei, kau rupanya benar-benar gila. Siapa mau mencukil matamu sungguh-sungguh? Ah, tapi nona tadi bilang begitu. Memang, karena aku gemas dengan olahmu itu, hi, jadi kalau begitu nona main-main. Siapa main-main? Ceng bi menjawab galak, kalau kau benar-benar kurang ajar aku tentu tidak segan-segan mencukil matamu yang melotot tidak sopan itu. Wah, apanya yang wah tanda seru Ceng bi menyemprot ganas. Hihi, pemuda baju kuning itu meringis, aku jadi bingung menghadapi watakmu yang aneh ini, nona so. Wah, bagaimana aku bersikap terhadap gadis macamu ini, ya? Semua ku rasa serba membingungkan. Ah, sudahlah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kita sudah sampai di sini, baiklah, dan kita harus segera mencari kuil itu. Eh, bukankah di sebelah timur terdapat sebuah lembah pemuda itu memandang Ceng bi? Nona so, coba kau buktikan duga arku ini. Karena tidak dapat berdiri, pemuda ini menyuruh Ceng bi yang melihat. Dia masih terlentang di atas tanah berbatu, maka apa yang dimaksud itu tidak dapat dilihatnya sendiri. Tapi Ceng bi yang berdiri di situ, segera dapat menyaksikan adanya sebuah lembah di arah timur. Betul seperti apa yang diucapkan oleh pemuda itu. Karena itu, Ceng bi menjadi berseri mukanya. Ui Isiau Kwei, di sebelah timur memang terdapat lembah. Apakah di situ letaknya kuil hitam? Akan tetapi pemuda baju kuning menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona so. Kuil hitam bukan, berada di lembah itu. Namun untuk menuju ke kuil itu kita harus melalui lembah ini. Apakah masih ada pohon syong tua di depan lembah? Ceng bi mengerahkan pandangannya. Ya, malah ada tiga buah yang berderet saling teratur. Ap, bagus, itulah tiga pohon dewa yang menjaga lembah pemuda itu berseru. Nona so, kita tidak salah masuk, hayo cepat ke sana. Dekati pohon yang di ujung kanan dan teliti apakah ada lubang sebesar tempayan di dahan yang paling bawah. Ucapan geimbira ini membangkitkan semangat Ceng bi dan karena dia mulai percaya terhadap pemuda baju kuning itu, Ceng bi lalu menyendal tambangnya dan berkata, Ui isiau kwei, hayo kita berangat dan sekali tarik saja tubuh pemuda itu pun diseretnya seperti tali. Pemuda baju kuning ini menyeringai, dan cepat dia mengerahkan sinkang untuk melindungi tubuhnya. Tapi kali ini dia tidak cerwet lagi, dan juga tidak memejamkan mata. Karena itu, dengan mata melek pemuda ini membiarkan saja tubuhnya diseret Ceng bi yang mulai berjalan di alas rumputan. Hal ini tidak membuat mukanya dikepul debu lagi, dan pemuda itu bersikap jadi lebih tenang daripada tali. Bahkan, sepasang matanya menyinarkan suatu kegembiraan tersembunyi yang tidak diketahui siapapun. Sampai akhirnya, setelah berlari sepeminuman teh lamanya tibalah Ceng bi di depan mulut lembah itu. Gadis ini melepaskan tambangnya, dan tanpa banyak bicara lagi melompat menghampiri tiga pohon raksasa yang berdiri tegak di depan lembah itu. Ceng bi langsung menghampiri pohon di sebelah kanan, dan dengan kaki ringan melompat ke atas dahap aling bawah seperti yang dibicarakan oleh pemuda baju kuning tadi. Dan begitu dia menginjakan kakinya di dahan ini, temiata betul saja ada sebuah lubang besar yang menganga lebar. Lubang sebesar tempayan yang dapat dimasuki orang namun yang dalamnya gelap gulita. Hai, kata-katamu betul ui isiau kwei. Ada lubang di pohon ini Ceng bi berseru girang. Tapi gelap amat di dalamnya gadis itu memenambahkan. Haha, tentu saja, nona so, karena lubang itu merupakan mulut di bawah tanah. Bagaimana tidak gelap pemuda itu tertawa. Dan kita harus memasuki lubang ini menembus jalan bawah tanah. Hektometer, dari mana kau tahu semua ini? Orang si oke Ceng bi mengemiitkan alisnya memandang curiga. Ah, nona, aku jelek-jelek begini adalah seorang kelana, bagaimana tidak tahu tentang keadaan di sini? Dua tahun yang lalu aku pemah lewat di lembah ini, dan secara kebetulan karena malam tiba aku pun bermaksud melepas lelah di atas pohon ini. Dan sit itulah ku ketahui adanya lubang gua itu, yang menerawus masuk. Dan turun ke bawah kira-kira satu li dalamnya. Apakah nona takut? Kalimat terakhir ini membuat muka Ceng bi merah. Orang si oke, apakah kau kira aku takut memasuki gua gelap yang belum ku kenal? Masuk ke mulut seekor naga pun aku berani. Siapa takut? Pemuda baju kuning itu tertawa. Haha, bagus, sungguh mengagumkan. Tidak percuma kau menjadi putri pendekar besar macam Ciyok Tau Tai Hiap itu, nona so. Akan tetapi Ceng bi tidak menggubris pujian ini. Meskipun ia memang betul tidak takut memasuki lubang yang dikatakan sebagai mulut gua oleh pemuda baju kuing itu, namun Ceng bi bukanlah gadis yang sembrono. Karena itu, dia lalu memandang lawannya, berpikir-pikir sejenak mencari akal dan tiba-tiba bertahunya, kalau labang ini jauhnya satu li, lalu dimanakah kuil hitam berada? Pemuda baju kuning itu tersenyum. Tentu saja bukan di dalam lubang itu, nona. Kuil hitam bukan di terowongan bawah tanah melainkan di atas tanah biasa. Hektometer, kalau begitu, mengapa mesti memasuki lubang ini Ceng bi memandang tajam? Karena kita hendak mengambil jalan pendek, jalan pendek. Ya pemuda itu mengangguk tegas. Ui isiau kwei Ceng bi menjadi bingung. Apa yang kau makaudukan dengan jalan pendek itu? Nonaso, pemuda ini tertawa lembut. Apa yang kau makaudukan dengan jalan pendek itu bukan lain adalah jalan yang dapat menembus langsung ke sebuah ruangan di tengah-tengah kuil hitam. Seperti kau ketahui, kalau sepisau kilat dan kawan-kawannya berada di kuil itu, bukankah masuk secara berdepan bakal ketahuan? Nah, untuk itulah aku mengajakmu mengambil jalan pendek ini. Kita dapat memasuki kuil tanpa orang lain tahu. Hektometer, keterangan yang manis sekali, orang si oke Ceng bi tersenyum mengecek. Dan kau agaknya hendak main gila di sini. Ah, main gila bagai inana, nonaso pemuda itu rampak terkejut. Ceng bi menjengahkan suaranya dari hidung. Ui isiau kwei, dari kata-katamu tadi ada sesuatu kejanggayan yang terdapat, dan kau agaknya mengarang cerita yang teratur rapi namun, orang si oke, aku bukankah gadis singusan yang bisa kau tipu mentah-mentah? Gadis itu memandang marah dan pemuda baju kuning membelalakan matanya. Eh, nonaso, apa makau tucapanmu ini? Aku sama sekali tidak mengerti. Hektometer, bagus kalau begitu. Kecerdikanmu menjadi semakin sempuma, orang si oke Ceng bi mencibir. Dan kau rupanya sedang merencanakan sesuatu untuk menjebakku dengan perantaraan lubang gua ini. Ahaha pemuda baju laming berseru kaget. Desri mama kau bisa menuduhku begitu, nonaso? Itu tidak beralasan. Hektometer, kenapa tidak beralasan? Kejanggalan ceritamu cukup dibuat curiga. Kejanggalan cerita pemuda itu semakin terbelalak. Ya Ceng bi meradang pipinya. Kejanggalan ceritamu itulah. Astaga, kejanggalan ceritaku di bagian manakah? Nona pemuda ini masih tidak mengerti dan Ceng bi mergepal tinju. Ui Isiau Kwei, kalau kau menceritakan tentang semua keadaan gua ini, termasuk juga tempat yang dapat menembus ke dalam salah atur ruangan di tengah-tengah kuil hitam, lalu apakah ini tidak patut dicurigai? Kau tahu tentang itu semua dan memang ternyata benar, apakah ini tidak bisa dibilang bahwa kau adalah komplotan orang-orang di kuil hitam? Hanya golongan orang-orang tertentu sajalah yang bisa mengetahui keadaan bangunan yang mereka tinggali. Dan kau rupanya anggauta mereka itu. Ceng bi mulai berapi sinar matanya dan pemuda baju kuning itu tampak terkejut bukan main. Wajahnya menjadi pucat, tapi hanya beberapa detik saja. Dia setelah dia mampu menguasai diri. Pemuda itu berseru, nonasau, kecurigaanmu kelewat besar, tidak teliti mana bisa dipercaya. Hektometer, kenapa tidak bisa dipercaya? Dan apanya yang tidak teliti Ceng bi mulai gusar. Tapi pemuda baju kuning itu tampaknya tidak peduli. Dia tetap berkeras dengan pendapatnya dan berkata, Nonasau, perlahan lulu. Kau memang cerdik tapi kecerdikanmu kali ini terlalu menyeleweng. Kalau kau katakan bahwa aku adalah anggota si pisau kilat, katakanlah sebagai anak buahnya, lalu kenapa aku mencegah dirimu ketika hendak melawan tokoh hitam itu? Kalau aku pengikutnya, tentu aku akan membiarkanmu saja berhadapan dengan iblis itu. Ceng bi tertegun, dan gadis ini terpaksa mau juga melihat kenyataan itu. Akan tetapi, Ceng bi tidak mau kalah. Bagaimana kau bisa tahu persis keadaan lubang gua ini tangkisnya tajam? Hektometer, itu sih karena hasil penyelidikanku sendiri, Nona, karua akulah yang telah menggali jalan tembus keruangan di kubil hitam, jawab si pemuda baju kuning. Ceng bi hampir puas, tapi tiba-tiba gadis itu membelalakan matanya, Ui-i siau kui, kalau begitu, kubil hitam terletak di dalam lembah? Pemuda baju kuning tampak terkejut oleh pertanyaan ini namun dia rupanya juga sudah mempersiapkan jawaban, karena pemuda itu menggelengkan kepalnya tegas-tegas, tidak, Nona Soong, bukan di lembah. Kalau begitu di mana Ceng bi bangkit kembali rasa curiganya dan dia memandang lawannya penuh selidik. Kau sendiri tadi bilang bahwa gua ini menuju ke kubil hitam, dan melihat luasnya lembah, kalau jarak satu li saja tentu masih berada di dalam lembah ini. Bagaimana bilang tidak? Pemuda itu tiba-tiba tertawa. Nona, kau tidak tahu bahwa sesunggurnya jalan tembus di gua bawah tanah ini menurun ke bawah, terus menuju ke sebuah sungai di seberang jurang. Nah, di pinggir sungai itulah kubil hitam berada. Daerah ini sudah di luar lembah, jadi memang betul bukan terletak di dalam lembah. Karena itu, kalau Nona ingin menti buktikannya maka kita harus memasuki lubang ini. Kutanggung, mulut gua itu hanya aku sendiri yang tahu, belum ada orang lain. Bagaimana kau merasa yakin? Karena aku telah menaruh seekor ular di mulut gua itu. Ih tanda tanya Ceng bi terkejut. Kau tidak men-men, ui i siow kwe i. Ah, siapa men-men, Nona? Kecuali kalau ular itu sudah tidak ada berarti seorang telah memasuki gua ini. Tapi kalau dia lepas. Tidak mungkin, Nona so pemuda itu membantah. Aku telah mengikat nefas sedemikian rupa. HMM, Ceng bi terdiam sejenak, namun ahimia gadis ini menganggukan kepala. Baik yah, ui i siow kwe i, kalau begitu coba kubuktikan omonaanmu ini. Ceng bi mencabut pek, kengkiam fin melangkah mantap menuju pohon besar yang ada lubangnya. Pemuda baju kuning memandang, dan pemuda itu memperingatkan, hati-bati, Nona so, ular itu cukup berbabaya. Tapi Ceng bi hanya menjengekan hidungnya. Orang si oke, jangan terlalu khawatir, aku bisa menjaga diri. Ucapan ini disambut dengan tarikan napas panjang dan pemuda baju kuning itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Airh, gadis yang tidak kenal takut. Benar-benar pantas menjadi putri seorang pendekar besar. Dia mendesah lirih dan Ceng bi sementara itu telah melompat ke atas dahan dengan pedang dicekal erat. Gadis ini memang tidak bicara berlebih-lebih ban, karena dia cukup maklum akan bahayanya seekor ular. Apalagi kalau ular itu beracun. Akan tetapi, seandainya dia celakap pun tergigit ular berbisa Ceng bi juga tidak merasa cemas. Bekal obat-obatan cukup di bawahnya, termasuk obat penunah racun ular. Maka dengan tenang saja gadis ini lalu memasuki lubang gua di atas pohon itu. Keadaan yang gelap membuat Ceng bi harus mengerahkan pandang matanya, dan dengan penuh kewaspadaan gadis itu melangkah maju memasuki gua. Setindak dua tindak ia melangkah, maka mulailah mata raya terbiasa dengan keadaan di dalam. Akan tetapi sesuatu yang mencurigakan ternyata belum mengusik hatinya, sampai akhirnya, ketika menginjak langkah kelima tiba-tiba terdengarlah desis tajam seekor ular. S-s-s-s-h-h-h-h. Sepasang matu kecil yang merah mencorong tiba-tiba mengejutkan kegelapan, dan Ceng bi melihat bangkitnya seekor benda panjang di sudut sebelah kiri. Pemiatak itulah ular yang dimaksudkan si pemuda baju kuning. Maka Ceng bi cepat bersiap dan ketika benda panjang ini tiba-tiba meluncur ke arah kakinya gadis itu pun menggerakkan pakong kiam ke bawah. Takah pedang menyabet jitu namun Ceng bi merasa kaget sekali karena ular yang menyerangnya itu melejit ke atas. Hal ini menyebabkan bacokannya luput dan sementara pakong kiam belum sempat ditarik di binatang melata itu tahu-tahu sudah. Berada di depan perutnya menggigit pusar sambil menyemburkan uap kenerahan. Ayah Ceng bi berseru kaget dan secepat kilat tangan kirinya menampar perat kepala ular dengan telak dapat ditimpunya dan binatang itu mencelak sambil menersis. Ceng bi berubah mukanya, dan dengan sedikit pelat dia mengumpat di dalam hati. Suguh dia sama sekali tidak mengira bahwa ular yang menjaga pintu gua ini temiata benar-benar cukup berbahaya. Dan belum juga detak jantungnya merada tiba-tiba ular itu melompat ke depan dengan lidah terjulur. Gerakannya cepat bukan main, sampai Ceng bi terkesiap saking kagetnya. Ayah, ular terbang Ceng bi berteriak tertahan namun gadis ini sudah menggerakkan pekong kiam membabat tubuh yang meluncur panjang seperti tali tambang itu. Tak, pedang tepat membacok kepala ular, akan tetapi yang sungguh membuat Ceng bi serasa terbam. Semangatnya adalah kenyataan betapa ular itu sama sekali tidak mempansah betan pedangnya. Kepala ular hanya tertolak ke samping, dan sebagai gantinya ekor di belakang menyambar Ceng bi. Plak! Ceng bi mencelos kaget dan gadis ini menjerit ngeri dengan matel, terbelalak. Dan pada saat itu, ular terbang yang gerakannya luar biasa gesit ini tahu-tahu sudah mebelokkan tubuh dan mematuk pundak Ceng bi. Ceng bi hampir kehilangan kesadarannya, tapi secepat kilat gadis itu sempat mengelak mundur. Pundaknya selamat dari pagutan, tapi baju luam ya ternyata kalah sebat. Berat baju itu terkuak sejengkal dan sobekannya berada di mulut ular. Ayah Ceng bi serasa lolos dari lubang jarum dan gadis itu. Menjadi marah sekali. Karena itu, ketika ular jatuh lagi di atas tanah gadis ini berteriak nyaring dan membacok bertubi-tubi ke badan ular yang amat dibencinya itu. Namun sungguh luar biasa sekali. Pekong kiam yang merupakan sebatang pedaak pilihan itu ternyata sama sekali tidak dapat membunuh ular ini. Binatang itu terbacok seperti orang merajang daging, tapi sedikit pun juga dia tidak terluka. Siluman Ceng bi berseru gusar dan dengan mata melotot gadis ini menjadi semakin sengit. Tubuh ular yang sudah rata ditusuknya bertubi-tubi itu hanya menggeliat-geliat kesakitan saja, dan sesekai ular itu berusaha membalas serangan Ceng bi. Namun, karena Ceng bi sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk melompat seperti tadi, maka jadilah binatang itu dihajar habis-habisan oleh gadis ini. Ceng bi seperti orang kesurupan saja, tapi tamal lama gadis ini menjadi ngeri sendiri. Selama hidupnya, belum pemah dia bertemu dengan ular yang kebal bacokan senjata tajam. Karena itu, tidak beran jika gadis ini lama-lama menjadi gentar dan mulai menduga bahwa ular itu agaknya hasil jadi-jadian seekor iblis seperti dalam cerita Kau C. Sian. Tapi, tepat pada saat gadis ini mulai pucat mukanya tiba-tiba terdengar seruan dari luar gua, Nonasou, pakai senjata ini. Cepat, sebelum dia membuatmu pingsan di dalam. Dan tiba-tiba malayanglah sepotong bambu kuning sebesar jari kelingking. Benda ini menyambar Ceng bi, dan Ceng bi yang mendengar suara si pemuda baju kuning di luar gua itu cepat menerima benda ini. Akan tetapi, ketika tahu bahwa benda yang disambar ternyata hanyalah sepotong bambu yang tidak ada harganya, Ceng bi berteriak marah. Ui Isiau Kwei, kau setan keparat Jahanam dengan senjata tajam saja tidak mempandi bacok. Bagaimana mempergunakan bambu tiada guna begini? Gadis itu memakil lawannya di luar namun belum sehabis ucapannya itu tiba-tiba tertadi sesuatu keganenjian yang mengherankan hatinya. Si ular terbang yang tadi dia bacok bertui-tui dengan padangnya itu mendadak mendesis ketakutan dan lari ke tempat asalnya menuju ke sudut ruangan begitu melihat bambu kuning ini. Dan si pemuda baju kuning yang tadi dimaki Ceng bi juga menjawab kecurigaan Ceng bi, Nona, jangan menganggap penteng. Ular itu memang apesnya dengan bambu ini sekali kau pukul tentu tidak akan roboh binasa. Maka Ceng bi pun akhirnya percaya juga pemuda itu, gadis ini lalu mengejar dan dengan pekong kiam masih tetap di tangan kanan sementara bambu kuning di tangan kiri dia pun mengeperuk ular itu tepat di bagian kepalanya. Ular ini berusaha melejit, namun agaknya karena sudah merasa ketakutan dengan bambu di tangan Ceng bi maka gerakannya kalah cepat. Bambu kuning itu sudah mendahuluinya dan sekali Ceng bi mengayunkan senjatanya ini, terdengarlah suara perak di susul terkulainya binatang itu. Ceng bi masih curiga, akan tetapi didorong juga oleh rasa marapnya terhadap ular ini gadis itu pun masih menambahinya sekali. Maka kembali suara terak ketika gadis itu mengbantam bambu kuningnya. Bambu ini retak, dan ternyata ular itu sudah tidak bergerak-gerak lagi, kepala yang tadi tidak mempandi bacok pedang, kini temiatar mut diketruk bambu yang tadinya dianggap Ceng bi tiada guna itu. Maka Ceng bi berdiri tertegun, dan gadis ini benar-benar percaya sekarang. Di dalam hatinya, dia merasa aneh dengan kejadian itu. Tetapi, karena kenyataan sudah bicara di depan matanya Ceng bi pun tidak mampu mengusir keheranannya. Hanya sekarak Ceng bi menjadi ingin tahu, ular macam apakah yang amat luar biasa ini. Karena itu, Ceng bi lalu menyontek ular ini dan dengan pek akong kia menjepit di tengahnya, gadis itu melompat keluar dari datam gua. Dan begitu tiba di tempat terang, segera Ceng bi melihat sejelasnya keadaan ular itu. Aih, kiranya Hui Ang Choa, ular merah terbang, Ceng bi berseru kaget dan dengan matah, terbelalak dia memandang bangkai ular ini. Menurut apa yang didengar, ular merah terbang memang merupakan satu-satunya jenis ular yang konon katanya tahan bacokan senjata tajam. Tapi itu oleh orang-orang yang menceritakannya dianggap sebagai ular yang ada dalain dongeng saja. Dan ayahnya sendiri yang pernah bercerita tentang ular terbang itu, juga menyatakan sambil tertawa bahwa Hui Ang Choa memang sebangsa ular dalam dongeng. Hal ini disebabkan karena selama puluhan tawa ayahnya malang melintang di dunia Kang O, belum sekalipun ular jenis itu pernah dijumpainya. Siapa sangka, Ceng bi yang belum banyak pengalaman itu temiata hari ini menemukan ular jenis dongeng itu dengan metu kepalanya sendiri. Bahkan, dengan metu kepala sendiri dia telah bertempur dengan Hui Ang Choa. Ceng bi terkesima, dan pemuda baju kuning yang melihat keadaan Gats itu tertawa. Nona So, kenapa bengong di situ? Dia sudah mampus. Lihat, tengkorak kepalanya retak dua bagian. Seruan ini menyadarkan Ceng bi dan gadis itu menoleh. Ui Isiao Kwei, kau dari mana bisa memperoleh ular macam ini? Ceng bi bertanya dengan beran dan diam-diam timbul rasa anehnya terhadap pemuda itu. Namun si pemuda baju kuning tersenyum kecil. Nona, untuk apa mengajukan pertanyaan demikian remeh? Aku hanya memperolehnya secara kebetulan seja, di lembah ini dan karena kebetulan aku tahu kelemahannya, maka di aku tangkap sebagai penjaga gua. Keterangan ini tampaknya sepele, tapi Ceng bi merasakan adanya sesuatu yang disembunyikan. Akan tetapi, karena dia sendiri tidak tahu apa yang tersembunyi itu, dia pun tidak banyak bicara. Hanya, ketika tiba-tiba teringat akan bantuan pemuda itu kepadanya, Ceng bi tiba-tiba membelalakan mata. Ui Isiao Kwei, kau, bagaimana dapat melemparkan bambu kuning tadi kepadaku? Dan dari mana pula kau mendapatkan yang Ceng bi memandang tajam tapi pemuda itu tetap tersenyum-senyum saja? Nona So, kau ini agaknya type gadis yang paling mudah curiga. Kalau kau bertanya bagaimanakah aku bisa melemparkan bambu itu, air, bukankah ini jawabannya mudah saja? Aku menjentikan jari kakiku, dan benda itu pun meluncurlah ke arahmu. Masa harus dicurigai segala? Dan tentang Kero mendapatkannya Ceng bi mengulang penuh selidik. Ah, itu sudah lama ada di sini, nona pemuda baju kuning menjawab sambil tertawa. Karena ketika aku menangkap pular itu maka bambunya ku sembunyikan di semak gerumbul itu pemuda ini menuding ke kiri, dan kalau kau tanya bagaimana aku bisa ke tempat itu, wah, dengan berguling masa tidak bisa? Dia tertawa lebar dan Ceng bi mengerutkan alisnya. Keterangan yang memang dapat diterima atal ini mau tak mau membuat gadis itu menerima juga. Hanya, tersusun rapinya jawaban itu, apakah memang betul ataukah berupa karangan belaka? Ceng bi kembali tak dapat menjawab pertanyaan ini dan dia terpaksa menurut saja. Karena itu, Ceng bi lalu mergalihkan pandangannya ke bangkai ular. Menurut cerita yang pemah didengar, ular ini mempunyai khasiat luar biasa pada bagian jantungnya. Konon, siapa yang dapat menikmati jantung hui angcoa katanya dapat menjadi kebal pula terhadap segala senjata tajam seperti keadaan ular itu. Akan tetapi benarkah demikian? Kalau benar, mengapa pemuda baju kuning yang menangkap ular itu tidak membunuhnya dari dulu? Tidak tahukah dia? Atau ada maksud lain? Ceng bi kembali timbul rasa curiganya. Pemuda baju kuning itu tiba-tiba saja menjadi misterius sekali baginya. Siapakah dia itu? Orang jahat atau orang baik? Kayau jahat, mengapa tidak menunjukkan gejaya-gejala kejahatan? Tapi kalau orang baik, mengapa tidak menentang si pisau kilat dan geromboihanaya? Padahal, melihat kepandainya dia cukup liai, bahkan barangkali terlampau lihai. Ui isiau kwe i ceng bi tiba-tiba membalikan tubuhnya. Kau ini sebenam ya siapakah? Pemuda baju kuning tampak terkejut oleh pertanyaan yang mendadak ini, tapi akhirnya dia pun tersenyum lobar. Nona Soe, kau selama ini tidak pemah bertanya-tanya tentang siapakah diriku ini sebenam ya? Bagaimana mendadak sontak jadi ingin tahu? Ceng bi merah pipinya. Ui is, au kwe i, kau jangan main-main, aku bertanya serius gadis itu membentak. Kau ini sebenam ya siapakah? Kawan atau kah lawan Ceng bi melompat maju dan pemuda itu menyeringai kecut. Nona Soe. Tanda petik. Stop. Kau tahu dari mana bahwa aku Nona Soe Ceng bi memotong. Padahal, kita selamanya belum pemah bertemu muka. Eh, orang si oke, ku harap kau bicara jujur saja tentang hak ini jika tidak ingin aku membunuhmu. Ceng bi mengancam galak tapi pemuda itu tiba-tiba tertawa lepas. Eh, Nona, mana mungkin kau akan membunuhku padahal tenagaku masih kau butuh ka? Haha, berkali-kali sudah aku mendapat ancaman, akan tetapi aku percaya bahwa Nona bukanlah orang kejam. Bukankah begitu? Bukankah begitu, Nona Soe tanda tanya. Nona Soe tidak akan terkenal juga. Betul, pemuda itu tersenyum. Kau tahu ada gadis lain yang secantik dan seberani engkau, Nona, pastilah mereka tidak dapat menyamai sinar matamu. Engkau memiliki sinar matu yang berapi-api, penuh semangat dan tidak kenal takut, juga di samging itu, sinar matamu indah sekali, Nona Soe. Ui isiau kwei ceng bi terbelalak tapi pemuda baju kuning itu malah memandangnya mesra. Ceng bi jadi jengah, dan gadis ini cepat melengoskan atanya ke Arab lain. Dia tidak tahan dapandang seperti itu, dan jantung ceng bi tiba-tiba berdebaran tidak karuhan. Ada perasaan gembira mendengar kata-kata pemuda itu, akan tetapi juga ada rasa malu dan marah. Ceng bi tidak tahu, harus bagaimanakah sikapnya dalam menghadapi pemuda yang membuatnya likat sejenak itu. Namun teringat bahwa pemuda itu belum menjelaskan tentang keadaan dirinya membuat Ceng bi dapat menguasai kembali keadaan dirinya. Ui isiau kwei, jangan kau melontarkan rayuan kosong di sini. Kita tidak sedang bercanda. Ceng bi membentak kau masih belum menjawab pertanyaanku yang pokok, yakni, kau ini kawan ataukah lawan? Dan siapa engkau sebenarnya? Pemuda baju kuning itu menghela nafas panjang nona so, tanpa bertanya seharusnya engkau tahu, apakah aku ini lawan atau kawan tapi kau masih bertanya juga. Aih, nona, tidak cukupkah sikap bersahabat orang telah kutunjukkan ini aku jelas bukan lawanmu. Melainkan kawan yang justru ingin melindungimu. Kalau tidak mana mungkin aku mau membantumu mencari kuil hitam? Akan tetapi, kalau kau mengaku kawan, mengapa tidak menghadapi si pisau terbang itu? Bahkan kau malah menotoku secara licik di atas pohon. Ceng bi membantah. Benar, nona, pemuda itu tiba-tiba muramukannya. Tapi apa yang ku lakukan itu justru demi keselamatan dirimu. Si pisau kilat terlalu berbahaya, dan barangkali tanaga kita berdua saja belum cukup. Nah melihat sikap hati-hati inilah aku terpaksa mencegahmu. Hektometer, manis juga pemelaanmu ini, Ceng bi mengejek. Padahal kita belum membuktikannya sendiri. Pemuda baju kuning itu diam. Ui isiau kwei. Ceng bi membentak galak apa keteranganmu sekarang untuk yang terakhir? Keterangan terakhir apalagi nona pemuda itu mengangkat kepalanya. Tentang siapa engkau ini? Keterangan apalagi? Ceng bi melotot. Ah, bukankah sudah ku beritahukan pemuda itu berseru heran aku adalah orang si oke, lengkapnya oke kuilun, seorang pengelana biasa saja yang sedang menimba pengetahuan di dunia kanggo? Hektometer, hanya itu saja? Lah, mau bagaimana lagi nona pemuda ini tertawa aku tidak mempunyai sesuatu yang menonjol. Keluarga pun sudah tak punya lagi dan aku hidup sebatang karas saja di dunia ini, kecuali dengan guruku. Pemuda baju kuning ini tiba-tiba nampak murah mukanya dan kesedihan terpendam membayang di wajahnya. Ceng bi. Tersentuh, dan gadis ini tidak bertanya lagi. Hanya diam-diam di dalam hatinya timbul suatu keinginan lebih jauh untuk mengetahui lebih dalam siapakah pemuda itu sebetulnya. Tetapi karena melihat muka orang tampak sedih, maka dia pun mengendalikan dirinya. Ui isiau kwei. Ceng bi berkata agak keluna, kalau kau benar-benar seorang kawan, biarlah aku mengakuinya juga. Namun hal ini baru kita buktikan setelah kita berada di kuliah hitam. Untuk sementara kau harus begini dulu sampai kita tiba di sana dan karena gua itu tampaknya tidak begitu lebar, maka kau ku bebaskan sebagian. Nah, Ceng bi menghentikan kata-katanya dan sebelum pemuda itu mengerti penuh apa yang dimaksudkan gadis ini, tahu-tahu Ceng bi telah menotok dua jalan darah di pundak kirinya. Pemuda itu menggeliat dan Ceng bi menyentuh segumpal daging yang bergetar aneh. Sedetik gadis itu terkejut, namun melihat pemuda itu meringis dan roboh dengan mulut menyeringai, Ceng bi hilang kecurigaannya. Maaf, Ui Isiau Kwei, Sinkangmu kubuyarkan dahulu untuk beberapa jam. Setelah itu kau akan pulih kembali seperti sedia kalah. Ceng bi membuka suara dan begitu habis kata-katanya ini, perkong kiam tiba-tiba berkelebat memutus ikatan di tubuh pemuda itu. Prat-prat-prat tanda seru pedang bergerak dan semua tali itu pun rentaslah. Si pemuda baju kuning bebas, dan begitu bebas, pemuda ini segera melompat bangun akan tetapi baru saja dia melompat, tiba-tiba pemuda itu sudah menjerit kaget. Kiranya dia langsung jatuh terjerembak, karena tenaga Sinkang yang ada di dalam tubuhnya benar-benar lumpuh. Aih, pemuda itu berteriak dan dia memandang Ceng bi dengan muka merah nonasau, kenapa aku ditotok lumpuh? Sinkangnya begini, kalau ada apa-apa di gua ini aku tentu tidak berdaya. Hektometer, ada apa lagi di gua ini kalau hui angcoa ternyata masih ada di tempatnya berarti keadaan di dalam gua itu masih tidak berubah. Sama seperti yang kau masuki dulu, kosong. Kenapa harus gelisah? Ceng bi menjawab tak acuh dan pemuda itu terbelalak. Nyata, dari sini kecerdikan Ceng bi benar-benar nampak. Gadis itu agaknya masih tidak mau percaya begitu saja, dan kalau ada apa-apa di dalam sana yang tidak diketahuinya akibat permainan gila pemuda ini maka pemuda itulah yang akan menjadi korbannya yang pertama. Taruh kata, masa ada-ada lagi sektor ular berbahaya di dalam gua. Maka bukankah pemuda itu yang bakal mendapat hukuman? Karena tidak bicara sebenarnya maka pemuda itulah yang akan menerima hasil kebohongannya. Pemuda baju kuning mengurpat di dalam hatinya, namun dia tidak berkomentor apa-apa. Memang, apa yang telah dikatakan gadis itu adalah berdasarkan ucapannya sendiri, karena untuk apa cemas? Maka dia pun menurut saja ketika Ahimya Ceng bi menyuruh dia jalan di depan memasuki mulut gua di atas pohon besar itu sambil membawa bangkai ular Hwiang Choa. Ceng bi seugaja menggiring pemuda ini di belakang, sementara pekong kiam tetap siap di tangan untuk dipergunakan sewaktu-waktu. Dia percaya bahwa pemuda itu tidak akan dapat lari, karena tenaga sinkang yang dimiliki pemuda itu telah dilumpuhkannya. Karena itu, Ceng menjadi tenang dan ruangan gua yang gelap lama-lama menjadi terbiasa juga bagi mereka. Apalagi pemuda itu sebelumnya sudah pernah memasuki gua ini, maka segala liku-likunya sudah dihafal betul. Dan ternyata gua bawah tanah ini panjang sekali. Jalan yang berkelak-kelok terasa juga naik turun. Tetapi lebih banyak. Turunannya dibanding naik. Dan Ceng bi mulai melihat beberapa lubang-lubang kecil di atas gua yang menyorotkan masuknya sinar matahari. Hal ini malah kebetulan sekali, karena dengan begitu, suasana jadi cukup terang dan tidak gelap seperti di bagian mukanya tadi. Dan Ceng bi menjadi lebih tenang. Sampai akhirnya, setelah beberapa waktu lamanya yang tidak diketahui tiba-tiba cahaya terang muncul di depan mereka dan bersamaan dengan terlihatnya sinar terang itu terdengarlah pula gemercik air sungai. Ah, kita sudah sampai, ui i siau kau ii. Ceng bi berdebar girang dan pemuda itu menganggukan kepalanya. Betul, nona so, dan kalau kita sudah sampai di mulut gua sebelah sana itu maka akan tampaklah segalanya. Ceng bi menjadi tidak sabar data dia menyuruh peneluda baju kuning itu berjalan lebih cepat ui i siau kau ii, hayo cepatan sedikit. Aku butuh udara segar untuk mengusir kelembaban gua ini. Pemuda itu kembali menganggukan kepalanya dan dengan langkah lebar dia menuju ke depan. Suara air gemercik semakin keras suaranya dan tidak sampai seratus tindak akhirnya pun mereka tiba di lorong terakhir ini. Ahaha Ceng berserah kagum dan gadis itu terbelalak. Sebuah tebing yang merupakan jurang curah berada di depan mereka, dan di bagian bawah, ada sepuluh tombak jaraknya tampaklah sebuah sungai yang mengalirkan airnya yang yang amat jernih. Ceng bi memandang kagum dan gadis itu sejenak menjadi bengong. Akan tetapi ketika teringat akan maksud tujuannya yang mencari kulilah hitam dan temiata tidak melihat sebuah bangunan pun di tepi sungai, Ceng bi menoleh ke arah lawannya. Ui i siau kau ii, mana itu kulilah hitam gadis ini bertanya. Di bawah kita, Nona. Tapi kau bilang terletak di pinggir sungai Ceng bi memperingatkan. Dan mengapa aku tidak melihatnya? Ah, kita melihatnya bukan dari sini, Nona Soe, melainkan dari bawah. Kita terhalang oleh kaki jurang yang agak menjorok itu, pemuda ini menjawab tenang. Hektometer, kalau begitu bagaimana cara mencapainya? Kita harus turun. Turun? Ya. Mari ikuti aku, Nona Soe, pemuda baju kuning itu tidak banyak bicara lagi dan tanpa menunggu Ceng bi bertanya ini itu dia pun sudah mulai menurunkan kakinya ke dinding tebing yang menuju ke bawah sungai. Ceng bi ragu-ragu, dan entah mengapa tiba-tiba saja perasaannya berdebar tegang. Ada firasat tidak enak di dalam hatinya, tapi karena pemuda itu sudah mulai turun maka dia pun lalu mengikuti. Dinding tebing yang menuju ke bawah sungai itu temiata cukup terjal, tapi di sini kiranya telah ada lubang-lubang untuk menancapkan kaki. Ceng bi berpikir, bahwa barangkali pemuda baju kuning itulah yang membuatnya, maka dia cepat mengikuti dengan kaki riagan. Akan tetapi, baru merayat lima tombak saja ke bawah tiba-tiba pemuda baju kuning yang tadi berada di bawah kaki Ceng bi hilang. Gadis ini terkejut, namun baru saja dia hendak berteriak sekonyong-konyong kepala pemuda itu nampak. Nona So, di tengah-tengah dinding ini ada gua kecil. Silahkan masuk dan taulah sekarang gadis itu bahwa kiranya. Di tengah-tengah tempat yang terjal itu terdapat lagi sebuah gua. Pantas, pemuda baju kuning tadi seakan-akan lenyap begitu saja, tidak taunya telah memasuki gua di bawah. Maka Ceng bi lalu setengah melompat dan ketika dia tiba di tempat ini, tampaklah pemuda baju kuning itu memandangnya sambil tersenyum-senyum aneh. Selamat, Nona So, kau telah berada di tempat yang aman. Pemuda itu berseru gembira dan Ceng bi memandangnya tajam. Ui isiau kwei, apa maksud ucapanmu ini? Tapi pemuda baju kuning itu tersenyum lebar saja. Nona, kubil telah kelihatan dari sini. Lihatlah, itu dia pemuda ini menuding ke depan dan Ceng bi menengok. Akan tetapi apa yang dilihatnya? Bukan sebuah melainkan sebuah rumah papan yang catnya beruama hitam, rumah biasa yang tidak ada keanehannya kecuali nongkrongnya sesosok tubuh di wawungan rumah. Dan ketika Ceng bi melihat siapa orang yang ada di atas rumah itu seketika gadis ini berseru keget. Jing Chi Tau Kamsin Ceng bi berteriak heran dan orang yang nongkrong di atas rumah tiba-tiba melamaikan tangannya sambil tertawa. Haha, So Li Hiap, selamat bertemu lagi orang Syiam itu mendadak bangkit berdiri dan membungkukan tahuhnya menghormat Ceng bi. Ceng bi terkejut, dan seketika itu juga darahnya berdesir. Gadis ini merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar, maka cepat dia membalikan tubuh. Akan tetapi, apa yang disaksikan? Pemuda baju kuning itu tiba-tiba saja sudah berada di belakangnya dalam jarak 10 meter lebih. Pemuda ini masih tersenyum-senyum, dan kaki kirinya mengyajak batu segi empat yang atasnya terkait sebuah gelang tembaga, gelang yang berwarna merah. Dan sementara Ceng bi terbelalak di mulut gua itu pemuda ini juga membungkukan. Tubuh menjura, Nona So, selamat atas kehadiranmu yang mengembirakan ini dan baru saja kata-katanya itu selesai, Ceng mendengar suara gemuruh disusul berdentangnya besi yang memekakkan telinga. Gua kecil itu seakan-akan hendak roboh, dan debu yang menggelapkan pandangan tiba-tiba berhamburan keluar. Ceng bi berteriak nyaring, dan sadarlah dia sekarang bahwa dirinya tertipu, terjebak. Maka gadis ini lalu melompat terjun ke bawah sungai yang tinggal 5 tombak lagi itu, namun alangkah kagetnya ketika tiba-tiba dia merasakan kedua kakinya lumpuh. Ceng bi terbelalak pucat, dan pada saat itu terdengarlah suara beruk yang amat keras sekali disusul jatuhnya sebuah kerangkeng besi dari atas kuah. Benda ini meluncur ke bawah di antara debu-debu yang berhamburan, dan Ceng bi yang terkejut karena tidak dapat menggerakkan kedua kakinya itu tahu-tahu telah berada di dalam kerangkeng ini dalam keadaan terkesima. Ahaha Ceng bi mengeluarkan seruan kaget namun sebelum ia meloncat untuk menghantam kerangkeng besi itu dengan kemarahan meluap mendadak saja kepalanya terasa pening. Demikian hebat perasaan pening yang datang dengan amat tiba-tiba ini sampai Ceng bi mengeluh. Bumi rasanya berputar dan pandang matanya tiba-tiba saja menjadi gelap tanpa disadarinya. Ceng bi mencoba mempertahankan diri, akan tetapi gadis, ini tiba-tiba roboh di lantai dengan satu keluhan kecil. Ceng bi tidak ingat apa-apa lagi, dan gadis itu telah pingsan di balik kerangkeng besi pada lantai gua. Oh, ketika gadis ini sadar, alam di sekelilingnya temiata sudah berubah. Tidak ada lagi kerangkeng besi itu, dan tidak terdengar. Lagi suara gemuruh yang memekakkan telinga itu. Suasana di sekelilingnya tampak sunyi, namun suara air yang gemericik temiata masih terdengar, meskipun itu hanya sayup-sayup sampai saja yang malah menimbulkan perasaan nikmat bagi seseorang yang suka sendirian. Namun Ceng bi tidaklah suka menyendiri, apalagi seperti keadaan pada saat itu. Gadis ini sedang mengumpulkan seluruh ingatannya dan ketika ia teringat akan kecurangan si pemuda baju kuning tiba-tiba saja kemarahan gadis ini bangkit seperti api yang disiram bensin. Ceng bi mengepal tinjunya, dan gadis itu melompat bangun. Akan tetapi, baru saja ia melompat Ceng bi tiba-tiba mengeluh kaget. Kiranya, dia tidak dapat menggerakkan tubuh sama sekali karena ditotok lumpuh. Ceng bi menjadi marah bukan main dan gadis ini mengertakan giginya sampai berketerukan. Tanpa bertanya lagi, tahulah dia siapa orangnya yang telak membuat keadaannya seperti itu. Pasti si pemada baju kuning. Maka Ceng bi naik marahnya sampai ke atas kepala. Kalau saja lawannya itu berada di depannya, barangkali mau dia melumat habis pemuda yang amat dibencinya itu. Apalagi kalau mengingat akan kebodohan sendiri yang mudah diperdayai lawan. Akan tetapi Ceng bi hanya mampu mengepalkan tinjunya saja dan gadis ini menanti semua perkembangan dengan metu berapi-api. Dia tidak dapat berbuat banyak, dan satu-satunya jalan pada saat itu hanyalah bersabar dan menunggu semua kejadian-kejadian berikutnya dengan perasaan tidak tenang. Karena itu, Ceng bi lalu berusaha membangkitkan tenaga sinkangnya melalui pusar. Kalau ini berhasil, tentu jalan darah yang tertotok dapat dibukanya. Akan tetapi Ceng bi kembali mengumpat. Totokan yang li lakukan lawan ternyata totokan mati, yakni tidak dapat dibuka jika jalan darah Tai Leong Hiat di belakang punggung, persis berhadapan dengan pusat tenaga sakti dipusar pada bagian perut, tidak dibuka terlebih dahulu. Hal ini berarti harus ada orang kedua untuk membukanya, dan itu tentu saja harus si pemuda baju kuning. Atau kalau tidak, merayapnya waktu selama dua atau tiga jam bakal memulihkan lancarnya jalan darah di belakang punggung itu. Sedangkan Ceng bi tidak tahu, berapa lamakah dia sudah tertotok seperti itu. Maka Ceng bi menjadi semakin sengit saja dan kemarahan serta kegelisahan hati ini mengacaukan konsentrasinya. Ceng bi tidak dapat lagi berpikir baik, dan satu-satunya pikian pada saat itu hanyalah ingin memaki dan menyerang habis-habisa si pemuda baju kuning. Itu pun kalau bisa. Maka Ceng bi hanya menunggu dan menungau saja, sementara matanya mulai berputar ke sekelding ruangan untuk mengetahui di manakah sebenarnya dia sekarang ini berada. Dan Ceng bi merasa terkejut. Kiranya dia tidak lagi berada di gua kecil yang terletak di atas sungai itu melainkan di sebuah lubang semacam sumur yang amat dalam. Dan menaksir ketinggian dinding sumur ini sampai ke atas, agaknya tidak kurang dari puluhan tombak keparat. Ceng bi mendesis dengan mata menyala sementara tiba-tiba dinding di sebelah kanannya mengeluarkan suara berdetak. Ceng bi terbelalak dan baru saja ia menengok tiba-tiba dinding pada bagian itu terkuak dengan suara keras. Ternyata, sebuah pintu batu yang amat tebal serta berat. Dan bersamaan dengan terbukanya pintu ini muncullah seseorang yang sudah amat dikenal Ceng bi. Si copet seribu jari. Jing chi tau. Ceng bi berteriak sambil telototkan mata, akan tetapi si tukang copet ini malah tersenyum-senyum lebar. Haha, selamat pagi, so li hiap selamat pagi. Airh, kau sudah sadar kembali seperti sedia kala li hiap bagus sampai. Cemas majikan mudaku menunggu siumanmu ini. Sehari semalam kau pingsan, dan rocun uap hui angcoha yang tersedot olahmu itu ternyata berbahaya sekali. Kalau siau pangcu tidak turun tangan, barangkali bukan hanya kedua kakinmu saja yang lumpuh melainkan seluruh tubuhmu. Wah, berbahaya sekali, li hiap sungguh amat berbahaya. Akan tetapi, bukankah sekarang kau sudah merasa sehat kembali, li hiap? Dan tentu juga merasa lapar. Nih, siau pangcu menyuruhku membawakan bubur untukmu. Makanlah tukang copet ini menurukan penampan yang dibawanya dan meletak kas bubur ayam yang masih mengepul hangat ini di depan Ceng bi. Dia pura-pura tidak tahu betapa Ceng bi memandangnya dengan penuh kemarahan, dan begitu selesai dia langsung bangkit berdiri dan menjura. So li hiap, silahkan dehar. Jika kurang aku nanti akan kembali lagi. Tukang copet ini berkata dengan suara hormat dan tanpa menunggu balasan Ceng bi dia sudah membalikan tubuh dan ngeloyor pergi. Akan tetapi Ceng bi tiba-tiba membentaknya, jing chitou copet shikam itu sampai menjumbul kaget. Mana temanmu yang busuk itu? Suruh dia kemari menemuiku. Aku tidak butuh makanan melainkan butuh kedatangannya. Hayo, panggil ke sini si ui i siau kawai itu. Si copet shikam menoleh terkejut. Apalih hiap? Ui i siau kawai. Ya, setan baju kuning itu Ceng bi mendelik. Wah laki-laki kecil ini berseru heran. Di sini tidak ada. Yang bernama ui i siau kawai, so li hiap, mana mungkin aku memanggilnya untukmu. Akan tetapi Ceng bi malah naik pitam. Copet busuk shikam, jangan kau pura-dura tidak tahu. Aku tidak peduli sikap bloonmu ini dan mau tidak mau kau harus menyuruh temanmu itu kemari. Oh, pemuda yang kak seret-seret itu, li hiap dia, masusia si oke yang tidak tahu malu itu. Ah, dialah oke siau pangcu, ketua muda oke, bukannya ui i siau kawai. Akhirnya tukang copet ini berseru dengan mulut meringis dan sebelum Ceng bi membentaknya lagi tukang copet itu sudah mengiambung. Sudah so li hiap jangan semprot aku lagi. Bersabarlah, siau pangcu akan datang ke sini tanpa kau periatah lagi. Dia sedang bersama di, tunggulah. Dan tanpa menoleh lagi copet itu pun sudah keluar lalu menutup pintu batu dengan rapat. Sekilas Ceng bi melihat adanya sebuah lorong yang memanjang di luar pintu itu, namun akhirnya pandangan ini lenyap bersama merapatnya pintu batu yang telah menjadi satu dengan dinding sumur itu. Ceng bi tertegun dan gadis itu menjadi bergelebar. Sekaranglah ia melihat adanya jalan keluar yang bagus, tapi agak ia hal ini tidak segampang apa yang dilihat, dan ketika ia mencari-cari pedangnya, ternyata perkong kiam tidak ada di situ. Tentu diamankan si pemuda baju kuning, orang si oke yang tidak tahu malu itu dan yang tadi disebut-sebut sebagai oke siau pangcu oleh jeng chitou kamsin. Eh, kenapa bisa begitu? Menjapa dipanggil siau pangcu, seng ketua muda? Ceng bi menjadi heran dan tiba-tiba ia teringat akan sebuah gelang yang diinjak lawannya itu ketika mereka berada di gua kecil. Teringatlah oleh ceng bi akan adanya sebuah batu segi empat yang atasnya dilekati sebuah gelang jeng. Mengingatkannya pada gelang dari perkumpulan hiat goan pang. Dan teringat akan keandahan itu segera ceng bi menjadi tegang, siapakah sebenarnya pemuda itu? Seorang ketua perkumpulan? Ataukah wakil sebuah pang, perkumpulan, yang bergerak di balik gerak gerik sesuatu gerombolan? Dan kalau benar dia seorang siau pangcu, lalu pangcu dari perkumpulan manakah? Ceng bi menjadi hati-hati sekali dan perasaan wazwaza mulai menyelinap di kalbunya. Pemuda baju kuning itu terasa misterius sekali, hanya memperkenalkan diri sebagai pemuda si oke bernama Kui Lun pada ahal ia tidak tahu siapakah sebetulnya oke Kui Lun ini. Namun, bagi para pembaca yang telah mengikuti cerita sebelum ini dalam serial Yap Go Answe pasti tahu dan cukup mengenal baik siapakah sebetulnya pemuda yang tidak dikenal ceng bi itu. Benar, dia memang Kui Lun Putra Panglima Besar Oke Chiang Kun yang tewas dalam peperangan antar kerajaan itu. Dan pemuda inilah yang menjadi kakak kandung kekasih pendekar Gurun Neraka, gadis yang demama Siuli itu Nanaun yang tewas karena bunuh diri. Inilah dia oke Kui Lun itu, pemuda sebatang kara yang ditinggal mati oleh adik kandung serta ayahnya sendiri itu, bahkan juga oleh nenek Sakti Mo Itai Hou yang menjadi gurunya. Inilah pemuda yang memendam dendam kesumat terhadap banyak orang itu, dan salah satu di antaranya adalah seng pendekar Gurun Neraka yang telah mengakibatkan tuasnya adik kandungnya yang tercinta. Kui Lun memang sedang mabok dendam, dan kematian orang-orang yang merupakan keluarga dekat baginya itu terlalu hebat untuk pemuda ini. Bahkan, kalau dia tidak cepat bertindak barangkali dulu itu pun dia juga sudah binasa dalam kepungan bala tentara yueh yang telah mengurung kota raja itu. Namun syukurlah, berkat nasibnya yang masih mujur akhirnya dia dapat juga lolos. Dari istana yang telah diserbu habis-habisan oleh anak buah Yap Goanswe itu meskipun dia sendiri tidak luput dari luka-luka di sekujur tubuhnya. Pemuda ini melarikan diri, jauh dari kota raja yang telah menjadi kota neraka itu sampai Ahimiyah diaroboh tidak sadarkan diri di suatu tempat sunyi di sebuah pegunungan. Pemuda ini hampir saja mati kehabisan darah, akan tetapi seseorang ternyata telah menolongnya dari renggutan lemaut. Dan berkat buntuan orang itulah Kui Lun selamat, bahkan diambil murid oleh bintang penolongnya itu yang ternyata adalah seorang tokoh besar yang sudah lama tidak menampakkan diri. Inilah sekelumit cerita menyedihkan dari putera mendiang Okai Chiangkun itu, dan Kui Lun sendiri yang menghadapi kenyataan ini temiata sama sekali tidak menolak. Bahkan pemuda itu bangkit semangatnya begitu dia tahu siapakah gerangan gurunya yang nomor dua ini, seorang jago besar yang bukan lain adalah Susiok, Paman Guru, Yakgo Answe sendiri, adik seperguruan, Sute, dari malaikat gurun neraka yang dikenal Bema Masin Hwe I Chiang, pelarian dari Pulau Hakkawai itu. Maka dari sini dapatlah kita bayangkan, betapa akan hebat jadinya apabila bekas murid nenek sakti Moitai Howe itu kelak berhadapan dengan Suhengnya sendiri, pendekar gurun neraka yang menjadi niurit tunggal Seng pendekar besar, Takla Sin Jin. Sin Hwe I Chiang akan menghadapi malaikat gurun neraka sedangkan Kui Lun akan menghadapi bekas Jenderal Mudayap. Dua orang kakak beradik seperguruan itu akan saling tempur, dan kesudahan dari pertandingan besar macam ini sungguh sukar untuk diramalkan. Yang jelas, tentu dari pertempuran adu jiwa begini tidak boleh tidak bakal menimbulkan korban jiwa. Hanya, siapakah yang harus menyerah hal itu belumlah dapat diketahui. Dan Changbi yang tidak mengetahui rahasia ini memang sama sekali tidak mengerti. Gadis itu tidak tahu, betapa besar sakit hati yang menggerogoti batin, hati iblis dari hak KW itu itu, seperti juga gadis ini tidak tahu betapa besar dendam yang tersimpan di dalam hati UII Siaw KWI. Karena itu, meskipun Changbi sudah berusaha memeras otaknya, tetap saja ia tidak mampu memecahkan rahasia tentang siapakah sebetulnya pemuda baju kuning itu. Juga ia tidak tahu, mengapakah ia dijebak dalam tempat yang seperti ini oleh lawannya itu. Akap lagi hadirnya Jing Chi Tau Kamsin di tempat itu benar-benar semakin membingungkan pikirannya. Dan sementara Changbi termenung ini tiba-tiba dinding sebelah kanan kembali berdetak. Changbi terkejut, dan cepat gadis ini menoleh. Kiranya, yang datang adalah orang yang selama ini ditunggu-tunggunya. Si pemuda baju kuning. UII Siaw KWI. Changbi berseru perlahan dan pemuda itu melangkah lebar sambil tersenyum. Nona So, selamat pagi. Tanda seru pemuda itu menegur halus namun muka Changbi sudah marah padam dan gelap seperti awan hitam di langit bersih. Gadis ini tidak menjawab, malah mendelik dengan sinar metu berapi-api. Manusia Sioke, iblis Jahanam yang tidak tahu malu, kenapa kau menawan kudis ini? Apa maksudmu dengan perbuatanmu yang amat licik ini? Changbi membentak dengan suara gusar sementara pemuda itu tiba-tiba menghela nafas panjang. Dia tidak segera menjawab, melainkan menutup pintu dan baru setelah itu kembali menghampiri Changbi dengan muka muram. Nona So, maafkan aku. Karena terlampau memikirkan keselamatanmu maka aku terpaksa melakukan hal ini. Aku tidak bermakaut baruk, percayalah.